Intro Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita Dan kita tetap fokus kepada dia Memandang dia Sebagai tujuan Daripada kehidupan kita Mari Bapak Ibu, saya percaya bahwa Pembacaan Alkitab Persekutuan dengan Tuhan adalah Bagian penting Dari sebuah pertumbuhan Kerohanian kita Bagian yang mengambil peran Begitu sentral Karena kekristianan akan selalu Jatuh bangun ketika kita Secara pribadi di dalam roh kita Dalam hati kita Dan pernah mengambil keputusan Dan mendisiplinkan hidup kita Untuk membangun yang namanya Saat dedu secara pribadi dengan Tuhan Dan suara gembala Hanyalah tus Untuk membantu kita Menolong kita Untuk mempraktekan Yang namanya Saat dedu Karena itu Berpulang kembali Kepada kita Sama seperti Benih yang jatuh Di model-model Tanah itu Jadi benih itu Punya potensi untuk bertumbuh Tetapi Potensi daripada Tanah itu Sangat menentukan juga Bagaimana Kita membangun Tanah hati kita Untuk menjadi tempat Yang terbaik untuk benih itu Supaya kita bisa bertumbuh Yang namanya Mengerti Sehingga kita bisa Kelihatan ada buah 30, 60, dan 100 Karena itu mari Jangan pernah bosan-bosan Jangan pernah Berhenti Untuk kita tetap setia Di dalam hubungan kita Dengan Tuhan Lewat firman Tuhan Dan lewat doa kita Secara pribadi Hari ini kita Akan membaca Dari kitab Dua Samuel Pasal yang ketujuh Sampai pasal Kedelapan Ayat yang lapan belas Yohanes pasal empat belas Ayat lima belas Sampai tiga puluh satu Dan Masmur pasal Satu sembilan belas Ayat tiga enam Sampai yang kelima puluh dua Dan kitab Amsal Pasal lima belas Ayat tiga puluh tiga Kita masih kembali Belajar tentang Bahwa Aniaya Sengsara karena Injil Karena kebenaran Itu pasti kita akan alami Karena itu Kita harus Melihat bahwa Dalam konteks Tanah yang berbatu ini Di dalam tanah itu Ada batu-batu Yang membuat Firman Tuhan Atau benih itu Tidak bisa bertumbuh dengan baik Padahal dalam Matius 16 Ayat 24 Dikatakan Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Setiap orang Yang mau Mengikut aku Ia harus Jadi Untuk mengeluarkan Batu Atau ego kita Atau hal-hal yang Menghalangi Benih itu Di dalam Keberadaan hidup kita Di sini Ia harus Menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Jadi Kepengikutan kita Kepada Tuhan Itu sangat Ditentukan Bagaimana Kita Menyukai Prinsip Yang namanya Pikul salib Dan Menyangkal diri Jadi diri kita Lawan terbesar Dalam hidup kita Bukan hanya Iblis Lawan terbesar Hidup kita Justru adalah Ego kita Daging kita Dan orang yang Hidup di dalam Daging Pasti Tidak akan mungkin Berkenan kepada Allah Dia tidak mungkin Akan bisa bertumbuh Dia tidak mungkin Bisa Memahami Dan mengerti Kehendak Allah Dalam hidupnya Karena dalam kitab Roma pasal 12 Dikatakan Berubahlah kamu Oleh pembaharuan Budimu Sehingga kamu Bisa mengerti Mana kendak Allah yang baik Berkenan Dan yang sempurna Jadi Sebuah pembaharuan Untuk memahami Allah Itu dimulai Ketika kita Belajar Untuk menundukkan Diri kita Kepada kebenaran Kepada salib Tuhan Kita harus Pikul salib Kita harus Sangkal diri Jadi kita harus Mengikut Tuhan Berdasarkan Pemahaman Standar Yang Tuhan Kasih Sama kita Makanya di dalam Kisah Rasul Di sini dikatakan Di tempat itu Mereka menguatkan Hati murid-murid Menasehati mereka Supaya mereka Bertekun Di dalam iman Dan mengatakan Bahwa untuk Masuk ke dalam Kerajaan Allah Kita harus Mengalami Banyak sengsara Garis bawah Ikata Harus Mengalami Banyak sengsara Jadi Matahari itu Menggambarkan Penganyayaan Sengsara Penderitaan Karena firman Allah Karena dalam Matius 13 Dikatakan Et 6 Tetapi sesudah Matahari terbit Layulah dia Dan menjadi kering Karena tidak berakar Et 21 Tetapi ia tidak berakar Dalam Matius 13 Dan tahan Sebentar saja Apabila datang Penindasan Dan penganyayaan Karena firman Orang itu pun Segera Murtad Sudah lihat Jadi Konsekuensi Ketika kita ikut Tuhan Berjalan Mau melayani Tuhan Kita ada konsekuensinya Ada yang namanya Penganyayaan Karena firman Dan persoalannya Bukan di benihnya Tapi persoalannya Adalah Di kondisi Tanahnya Dimana kondisi Tanahnya itu Berbatu-batu Sehingga menghalangi Jadi Iman kita Bisa terhalang Dengan apa? Dengan Suasana Atau maksud saya Tanah hati itu sendiri Yang berbatu-batu Matahari itu Pasti akan datang Sudah tidak bisa Menghalangi Matahari Tapi Yang kita perlu Lakukan adalah Kita coba Beresin Apanya yang diberesin Ya kita harus Membongkar Tanah itu Dan mulai Menyingkirkan Batu-batu itu Batu-batu yang ada Di dalamnya Yang menghalangi Pertumbuhan itu Jadi Ketika kita ikut Tuhan Kita tidak bisa Menolak Jadi Yang salah itu Bukan benihnya Yang salah adalah Akhirnya Benih itu Tidak bisa Memiliki akar Dia menerima Benih itu Tapi benih itu Tidak bisa Punya akar Jadi benihnya Tidak salah Salahnya adalah Sepenuhnya ada Di dalam tanah Dikatakan disini Untuk sementara Jadi hanya sementara Kata sementara Menggunakan kata Proskairos Seberapa sementara Segera Dinyatakan Penindasan Jadi Eksifik Atau Klipsis Pada waktu Tekanan digunakan Terhadap kita Dan penganean Muncul Maka muncul Pada waktu itu Kita dibuat Menderita Maka problem Dari orang lain Dan kalau kita Tanpa akar Yang sehat Di dalam tanah Atau di balik tanah Atau di balik hati kita Disitulah Benih-benih firman Tuhan yang ada Dalam hidup kita Seperti menghilang Seperti istilah saya Seperti kaya Tidak ada bekasnya Jadi waktu penganean Muncul Yang tidak kita harapkan Kita segera tersandung Mencari Alasan Dali Untuk meninggalkan Ajaran Prinsip-prinsip Tuhan Sebelumnya tidak Karena kita belum Merasakan kesakitan Penderitaan Jadi kita perlu Mendalam Jadi kita perlu Mendalam Berakar Kita perlu bajak Betul-betul hati kita Sehingga kesakitankah Kesedihankah Ketersinggungankah Nah itu tidak jadi persoalan lagi Supaya mereka bertekun Di dalam iman Dan mengatakan bahwa Untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah Kita harus mengalami Banyak sengsara Garis bawah Ikata Harus mengalami Banyak sengsara Jadi Matahari itu Menggambarkan Penganyayaan Sengsara Penderitaan Karena firman Allah Karena dalam Matius 13-nya Dikatakan Etnam Tetapi sesudah Matahari terbit Layulah dia Dan menjadi kering Karena tidak berakar Et21 Tetapi ia tidak berakar Dalam Matius 13 Dan tahan Sebentar saja Apabila datang Penindasan Dan penganyayaan Karena firman Orang itu pun Segera Murtad Sudah lihat Jadi Konsekuensi Ketika kita ikut Tuhan berjalan Mau melayani Tuhan Kita ada konsekuensinya Ada yang namanya Penganyayaan Karena firman Dan persoalannya Bukan di benihnya Tapi persoalannya Adalah Di kondisi Tanahnya Dimana Kondisi tanahnya Itu Berbatu-batu Sehingga menghalangi Jadi Iman kita Bisa terhalang Dengan apa Dengan Suasana Atau maksud saya Tanah hati itu sendiri Yang berbatu-batu Matahari itu Pasti akan datang Sudah tidak bisa Menghalangi Matahari Tapi Yang kita Perlu lakukan Adalah Kita coba Beresin Apa yang diberesin Ya kita harus Membongkar Tanah itu Dan mulai Menyingkirkan Batu-batu itu Batu-batu Yang ada di dalamnya Yang menghalangi Pertumbuhan itu Ya Jadi Ketika kita ikut Tuhan Kita tidak bisa Menolak Bapak Ibu Ya Jadi Yang salah itu Bukan benihnya Yang salah adalah Akhirnya Benih itu Tidak bisa Memiliki akar Dia menerima Benih itu Tapi benih itu Tidak bisa Punya akar Jadi benihnya Tidak salah Salahnya adalah Sepenuhnya ada Di dalam tanah Ya Dikatakan disini Untuk sementara Jadi hanya sementara Kata sementara Menggunakan Kata-kata Menggunakan Kata proskairos Seberapa Sementara Segera Dinyatakan Penindasan Jadi Eksifik Atau Klipsis Pada waktu Tekanan Digunakan Terhadap kita Dan Penganian Muncul Maka muncul Pada waktu itu Kita dibuat Menderita Ya Maka problem Dari orang lain Dan kalau kita Tanpa akar Yang sehat Di dalam Tanah Atau di balik Tanah Atau di balik Hati kita Disitulah Benih-benih firman Tuhan yang ada Dalam hidup kita Seperti menghilang Seperti istilah saya Seperti kaya Enggak ada Bekasnya Jadi waktu Penganian muncul Yang Tidak kita harapkan Kita segera Tersandung Mencari Alasan Dali Untuk meninggalkan Ajaran Prinsip-prinsip Tuhan Sebelumnya Tidak Karena kita belum Merasakan Kesakitan Penderitaan Jadi kita perlu Mendalam Jadi kita perlu Mendalam Berakar Kita perlu Bajak Betul-betul Hati kita Supaya mereka Bertekun Di dalam Iman Dan mengatakan Bahwa untuk Masuk ke dalam Kerajaan Allah Kita harus Mengalami Banyak Sengsara Garis bawah Ikata Harus Mengalami Banyak Sengsara Jadi Matahari itu Menggambarkan Penganiayaan Sengsara Penderitaan Karena firman Allah Karena dalam Matius 13 Dikatakan Et 6 Tetapi sesudah Matahari terbit Layulah dia Dan menjadi kering Karena tidak berakar Et 21 Tetapi ia tidak berakar Dalam Matius 13 Dan tahan Sebentar saja Apabila datang Penindasan Dan penganiayaan Karena firman Orang itu pun Segera Murta Sudah lihat Jadi Konsekuensi Ketika kita Konsekuensi Ketika kita ikut Tuhan Berjalan Mau melayani Tuhan Kita ada Konsekuensinya Ada yang namanya Penganiayaan Karena firman Dan Persoalannya Bukan di benihnya Dan persoalannya Bukan di benihnya Tapi persoalannya Adalah Di Kondisi Tanahnya Dimana Kondisi Tanahnya itu Berbatu-batu Sehingga Menghalangi Jadi Iman kita Bisa terhalang Dengan apa Dengan Suasana Atau maksud saya Tanah hati itu sendiri Yang berbatu-batu Matahari itu Pasti akan datang Sudah tidak bisa Menghalangi Matahari Ya Tapi Yang kita perlu Lakukan adalah Kita coba Beresin Apa yang diberesin Apa yang diberesin Ya kita harus Membongkar Tanah itu Dan mulai Menyingkirkan Batu-batu itu Ya Batu-batu yang ada Di dalamnya Yang menghalangi Pertumbuhan itu Ya Jadi Ketika kita Ikut Tuhan Kita tidak bisa Menolak Bapak Ibu Jadi Yang salah itu Bukan benihnya Yang salah adalah Akhirnya Benih itu Tidak bisa memiliki Akar Dia menerima Benih itu Tapi benih itu Tidak bisa Punya akar Jadi benihnya Tidak salah Salahnya adalah Sepenuhnya ada Di dalam tanah Menggunakan kata Proskairos Seberapa Sementara Segera Ya Dinyatakan Penindasan Jadi Eksifik Atau Tlipsis Pada Tlipsis Pada waktu Tekanan digunakan Terhadap kita Dan Penganian muncul Maka muncul Pada waktu itu Kita dibuat Menderita Ya Maka problem Dari orang lain Dan kalau kita Tanpa akar Yang sehat Di dalam tanah Atau di balik Tanah Atau di balik Hati kita Disitulah Benih-benih firman Tuhan yang ada Dalam hidup kita Seperti menghilang Seperti istilah saya Seperti kaya Gak ada bekasnya Ya Jadi waktu Penganian muncul Yang Tidak kita harapkan Kita segera tersandung Mencari Alasan Dali Untuk meninggalkan Ajaran Prinsip-prinsip Tuhan Sebelumnya Tidak Karena kita belum Merasakan kesakitan Penderitaan Jadi kita perlu Mendalam Berakar Kita perlu Bajak Betul-betul hati kita Sehingga Kesakitankah Kesedihankah Ya Nah itu Tidak jadi Persoalan lagi Kesinggungankah Nah itu Tidak jadi Persoalan lagi Dan kita mulai Menghidupi Kebenaran firman Tuhan ini Pada hari-hari Kedepan Saya berdoa Dan berharap Kita bisa Keluar dari Situasi kondisi Hati yang Berbatu-batu Mari kita berdoa Bapak terima kasih Lawat dan berkati Semua umatmu Kami bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Tuhan memberkati kita semua Shalom Jangan lupa like